Sobat jalan guru semuanya pada video ini kita kembali akan berbagi pengalaman terkait tentang penggunaan aplikasi atau situs ASN digital teman-teman ya Ya padahal disini nanti kita akan berfokus kalau misalkan teman-teman itu ingin memindahkan Google Authenticator dari HP satu ke HP lainnya Mungkin dulu ketika tonton melakukan aktifasi maupun juga uji coba ini masih menggunakan HP temannya atau mungkin suaminya atau istrinya Dan sekarang sudah punya HP sendiri atau mungkin ingin dipindahkan ke HP lain atau mungkin HPnya rusak atau mungkin juga HPnya baru ya Maka disini kalau sebelumnya di video sebelumnya itu kita pernah memberikan tutorial dengan cara reset MFA Maka disini kita akan memanfaatkan yaitu fitur yang ada di Google Authenticator Yaitu bagaimana cara transfer kode Authenticator dari HP satu ke HP lainnya teman-teman ya Dan nanti setelah kita transfer ya setelah kita export import disini nanti kita akan terapkan akan kita praktekkan untuk login ke ASN digital Untuk mengakses di My ASN maupun juga untuk mengakses yang ada di e-keterisya BKN Nah kira-kira bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai ya Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat calon guru semuanya disini untuk langkah pertama Nah disini teman-teman jadi ceritanya ini kan HP saya ini kemudian laptop yang saya gunakan login adalah yang di depan itu Nah saya awalnya menggunakan HP yang satu ini ini yang saya install Google Authenticator Dan saya berkeinginan untuk Google Authenticator yang ada di HP ini nanti akan saya pindahkan ke HP ini Dikarenakan saya sudah punya HP baru misalkan ya Nah dari HP ini Google Authenticator ini saya pindahkan ke sini Disini nanti kita tanpa melakukan riset MFA yang ada di ASN digital Nah langkah pertama teman-teman adalah ini kita letakkan dulu ya untuk HP yang mau kita kasih Untuk kita kasih Google Authenticator kita letakkan dulu Nah maka tonton disini kita berkunjung dibuka dulu Untuk HP yang sudah kita install Google Authenticator dan juga sudah pernah kita aktifkan ya Maka kita buka dulu ya Nah disini kita ini Google Authenticator nya kita klik disini Berikutnya ketika teman-teman login disini akan ada ini ya kodenya ini yang kita masukkan kalau mau login kan Supaya nanti bisa pindah kesini Nah berikutnya teman-teman kita klik disini Nah disini ada strip 3 ya di pojok kiri atas ini kita klik disini Oke nah selanjutnya teman-teman disini ada tulisan transfer kode Maka teman-teman klik saja transfer kode ini yang paling atas ya kita klik transfer kode Nah berikutnya disini nanti teman-teman di bagian transfer kode Karena ini yang akan kita pindahkan ya maka disini teman-teman pilihnya itu adalah export Nah kita klik export ya buat kode QR untuk mengexplor kode Anda kita klik export Oke kemudian kalau misalkan teman-teman disini diminta untuk verifikasi inilah kita verifikasi ya Nah kalau disini ini adalah menggunakan kunci layar karena HP saya ini saya kunci layar ini saya buka dulu kunci layar HP saya Oke sudah ya Nah kemudian teman-teman dipilih Kita klik berikutnya ya kemudian disini ada kode QR nah kode QR ini ini kita stop dulu disini Untuk HP pertama kita stop dulu sekarang kita buka HP kedua yang akan kita transferi yaitu Google Authenticator Nah teman-teman disini silahkan buka yaitu di Google Play ya Nah Play Store dibuka kemudian disini kita klik cari ya yaitu disini kita ketikan yaitu Google Authenticator Oke disini ya Google Authenticator oke ini ya Nah ini yang ini yang ini kita kita klik saja kita install ya Google Authenticator kita install Kita tunggu prosesnya tonton ya Oke disini kita tunggu dulu untuk prosesnya sekarang sudah jadi ya sudah sudah terinstall Sekarang kita buka nah kita buka kemudian kita klik disini mulai Kemudian disini seperti biasa ini adalah kita pilih email ya dan kemudian disini setelah kita pilih akunnya Maka berikutnya disini kita berfokus disini ya Ini kan dari HP satu nih dari HP satu mau pindah kesini Maka kita klik disini paling atas nih ya pojok kiri atas setiga kita klik disini Kemudian kita klik yaitu yang transfer kode ini ya Nah bedanya kalau misalkan di HP pertama ini adalah export kode maka untuk HP kedua ini adalah kita import kode Kita klik disini nah import kode Nah berikutnya disini get your go to your old device Nah ini diminta untuk pergi ke device kita yang lama HP kita yang lama berarti ini ya kita sudah pantau disini Kemudian kamu akan perlu memilih kode yang kamu ingin transfer ya dari Google Authenticator Kepada device lama kamu Tap the overflow button on the right app find transfer kode Nah ini kemudian kita klik disini ya scan kode Kemudian HP yang baru ini ini kita arahkan yaitu ke sini Nah ini ya kita arahkan Nah sekarang sudah masuk ya Jadi sekarang sudah otomatis masuk teman ini adalah nip saya ini adalah untuk kode saya Nah sekarang ini kita masukkan untuk nip dan kode ini Untuk kode ini kita masukkan Jadi tonton setelah di transfer kode maka teman-teman nanti akan mendapatkan tablet seperti ini Nah perhatikan disini untuk Google Authenticator ini tentunya setiap 30 detik langkah berganti ya Ini kita tunggu dulu untuk yang terbaru ya Nah sekarang saya langsung buka yaitu yang ini ya Untuk HP pertama saya pindahkan dulu lah ya Supaya tidak ganggu Ini saya pindahkan dulu Berikutnya kita berfokus untuk ke laptopnya Oke disini kita akan coba login ya Dengan menggunakan Google Authenticator yang sudah kita pindahkan ke HP yang baru Ini kita masuk ke ASN Digital serbiasanya Kemudian disini kita klik login ya Kemudian kita klik saja masuk Kemudian serbiasa teman-teman masukkan nip dan juga passwordnya Kemudian kita klik sign in Kemudian kodenya kita masukkan yaitu kode yang ada di HP ini ya Ini kita hampir habis kita tunggu dulu Kode baru ya Kode yang terbaru oke kita langsung cepat ya Oke sebelum waktunya habis teman-teman klik saja sign in ya Ini sign in dengan cepat Ini kita klik sign in Oke langsung masuk teman-teman ya Nah ini Pertanda kita berhasil login Ketika disini ada ucapan selamat datang atas nama kita Nah ini ucapan selamat datang atas nama kita Berarti kini kita sudah berhasil login teman-teman ya Nah ini nama saya Kemudian disini kita tinggal pilih yaitu layanan individu ASN Misalkan disini kita bisa login ke MyASN Kemudian ke EGTJPKN Nah itu ya Kemudian apa yang terjadi dengan HP yang tadi sudah kita pindah kodenya Nah ini HP yang tadi coba kita kembali Maka disini ini adalah tetap ada teman-teman ya Jadi kita bisa masang yaitu pada 2 HP Nah ini Nah kira-kira demikian teman-teman Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami kendala ini ya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!